Si pedang tumpul jilid dua. Pek mausian Tioki tersenyum ramah. Si cu, orang gagah, maafkan kalau kunjungan kami mengganggu. Saya bernama Tioki, dan kedua orang teman saya ini bernama Tongkui dan Lousan. Kami bertiga datang berkunjung dengan dua tugas, aku tidak mengenal kalian, tidak mempunyai urusan dengan kalian. Persetan dengan tugas kalian, tidak ada sangkut pautnya dengan aku sejidkong memotong dengan ketus pula. Justru kedua tugas kami ini mempunyai hubungan erat denganmu, si cu, sebagai akibat dari apa yang telah si cu lakukan, sepasang mata yang seperti mata harimau itu bekilat. Tak salah dugaannya, mereka ini tentu datang karena urusan pusaka-pusaka dari istana. Marahlah dia dan kalau saja di situ tidak ada istrinya, tentu sudah diterjangnya tiga orang itu tanpa banyak peraturan lagi. Akan tetapi, ketika dia melirik ke arah istrinya, dia melihat istrinya memandang kepadanya dan dalam pandang macu itu seperti dilihatnya istrinya menjeleng kepala melarang dia membuat keributan. Perduli apa kalian dengan apa yang kulakukan. Cepat katakan, apa urusan itu, tidak perlu bicara berbelit-belit seperti nenek-nenek yang bawal bentaknya. Hehehe, Dewa Rambut Putih, menghadapi seorang kasar seperti sejidkong ini, percuma engkau menggunakan segala macam tata sesila. Katakan saja dengan singkat dan padat apa yang menjadi keperluan kita si Dewa Arak mencela sambil tertawa. Pek Mausiantiloki juga memperlebar senyumnya dan seperti seorang yang kegerahan, dia membuka kipasnya dan mengipasi tubuh bagian leher. Padahal, sesungguhnya dia bukan hanya mengipas untuk mencari angin, melainkan gerakan itu disertai kekuatan batin untuk menolak sihir yang diam-diam dilancarkan oleh sejidkong untuk menyerangnya. Suwan rumah ahli silat dan ahli sihir itu ingin memaksanya bicara menurut kehendak hati sejidkong yang tidak ingin mereka bicara sesukanya di depan istrinya. Sejidkong merasa betapa kekuatan sihirnya buyar seperti asap yang disambar angin dari kipas. Hayo bicara, jangan seperti kanak-kanak bentaknya semakin penasaran dan marah. Dengarlah baik-baik, sejidkong. Tugas kami yang pertama merupakan tugas yang kami terima dari Kaisar Kerajaan Bengtiau, Dan inilah tanda kekuasaan yang diberikan kepada kami, Dewa Rambut Putih mengeluarkan sebuah tekpai, bambu tanda kuasa, dan memperlihatkannya kepada sejidkong yang memandang sambil lalu saja. Dewa Rambut Putih menyimpan kembali tekpai itu di saku bajunya. Adapun tugas itu adalah untuk mencari dan merampas kembali benda-benda pusaka yang hilang dari gudang pusaka istana. Maka kami datang berkunjung dan minta kepada si cu untuk menyerahkan benda-benda pusaka itu kepada kami, Jubita memandang kepada suaminya dengan kedua matlah, terbelalak. Ya Allah! Engkau mencuri pusaka dari istana Kaisar? Kalau benar, kembalikan barang-barang haram itu sejidkong memandang kepada istrinya dan sungguh aneh, Ketika dia bicara, lenyap semua kekerasannya dan suaranya terdengar lembut. Jubita, harap engkau tidak mencampuri urusan ini, cepat dia menoleh kepada tiga orang tamunya. Cepat katakan, apa tugas kedua agar aku dapat segera memberi keputusan dan jawaban si Dewa Rambut Putih Tiyoki memandang dengan wajah cerah. Datuk besar yang amat jahat ini ternyata mempunyai kelemahan yang sama sekali tidak disangkanya, yaitu takut dan tunduk kepada istrinya yang muda dan cantik. Mungkin kelemahan datuk ini akan membuat tugas mereka semakin mudah dan ringan, kalau bisa bahkan tanpa kekerasan. Tugas kedua datang dari para ketua partai persilatan, diantaranya dari Siauling Pai, Kunlun Pai, Gobi Pai dan Butong Pai yang minta bantuan kepada kami untuk mengundangmu menghadiri pertemuan yang akan mereka adakan, di mana si Cu di minta untuk mempertanggungjawabkan kematian dan terlukanya banyak tokoh mereka. Sejit Kong mengepal kedua tangannya, mukanya menjadi merah sekali dan matanya seperti memancarkan api, bahkan kedua tangannya perlahan-lahan berubah menjadi merah seperti baja membara dan mengepulkan uap putih. Akan tetapi, begitu melirik kepada istrinya, kemarahannya menurun seperti api yang tidak mendapat udara, akan tetapi suaranya masih ketus ketika dia berkata kepada tiga orang tamunya. Untuk kedua urusan itu, jawabanku hanya satu. Benda-benda pusaka itu ku dapatkan dengan kepandayan. Kalau kalian ingin mendapatkannya, kalian harus mampu merampasnya dariku. Dan kedua, kalau kalian ingin membawa aku ke timur, kalian harus mampu meringkusku. Pendeknya, kalian bertiga harus dapat mengalahkan aku. Heh, heh, sudah ku duga. Berurusan dengan datuk sesat tak mungkin menggunakan kerudamai, kata pula dewa arak dan tiga orang tosu itu sudah bangkit berdiri. Juga sejit Kong bangkit berdiri. Aku tidak menghendaki kalian membuat ribut di dalam rumah ini, kata Jubita dengan suara mengandung kekhawatiran. Sedangkan Sin Wan hanya memandang saja. Diam-diam dia terkejut mendengar bahwa ayahnya telah mencuri benda-benda pusaka dari Istana Kaisar. Kini taulah dia bahwa benda-benda pusaka yang demikian dibanggakan ayahnya itu adalah barang-barang curian. Padahal, ibunya selalu mengharamkan barang curian. Tentu hal itu dilakukan di luar tau ibunya. Dan ayahnya telah membunuh dan melukai para tokoh partai-parta persilatan besar sehingga kini mereka mengutus tiga orang tosu ini untuk menangkap ayahnya. Bek, mau siantil ki menarik napas panjang. Tidak ada jalan lain, sejit Kong. Terpaksa kami menuruti keinginanmu dan kami akan mengalahkanmu agar engka suka mengembalikan pusaka-pusaka istana itu dan ikut dengan kami menghadap para pimpinan partai persilatan. Akan tetapi, kami menghormati istrimu dan kami tidak ingin membuat ribut di rumah ini, bahkan tidak ingin membuat ribut di kota ini. Kami akan menantimu di luar kota sebelah timur. Kami percaya bahwa si tangan api bukan seorang pengecut yang melanggar janji dan melarikan diri, dia memberi isyarat kepada dua orang rekannya. Mereka memberi hormat kepada cuan rumah dan istrinya, kemudian meninggalkan ruangan itu, keluar dari rumah dan terus keluar dari kota itu pula, berhenti menanti di luar kota sebelah timur yang sunyi. Biar ku bereskan mereka. Aku pergi takkan lama, kata sejit Kong kepada istrinya dan dia pun melangkah pergi. Sejit Kong, jangan bunuh mereka jubita berseru dan suaminya berhenti, menengok dan mengangguk, kemudian sekali berkelebat dia pun lenyap. Ibu, aku ingin nonton pertandengan itu, kata Sin Wan yang ingin sekali melihat bagaimana ayahnya akan melawan tiga orang tosu itu. Jangan, Sin Wan. Untuk apa nonton orang berkelahi? Berkelahi merupakan perbuatan jahat. Di antara sesama manusia harus saling mengasihi, bukan saling bermusuhan. Bermusuhan dan berkelahi hanya pekerjaan iblis, Sin Wan merasa kecewa sekali, akan tetapi dia tidak berani membantah ibunya. Dia selalu taat kepada ibunya, seperti juga ayahnya. Hanya bedanya, kalau dia mentaati ibunya karena dia sayang dan kasihan kepada ibunya, tidak ingin menyebabkan hati ibunya, sedangkan sejit Kong taat kepada istrinya karena takut istrinya marah kepadanya. Ibu, kalau ibu tidak berada di sana, bagaimana kalau nanti ayah lupa diri dan membunuh tiga orang tosu yang kelihatan sopan dan baik itu tiba-tiba Sin Wan berkata, Ah, engkau benar juga. Mari kita melihat ke sana, aku harus mencegah ayahmu melakukan pembunuhan lagi. Judita menggandeng tangan putranya dan Sin Wan diam-diam tersenyum girang. Mereka berjalan secepatnya menuju ke timur, keluar dari kota Yiening. Tosu-tosu lancang, sombong dan busuk. Apakah kalian sudah bosan hidup? Tidak tahukah kalian siapa aku kini, setelah seorang diri saja berhadapan dengan tiga orang tosu itu, sejit Kong menumpahkan seluruh kemarahannya. Istrinya tidak ada iagi di situ untuk mengendalikannya. Heh, 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 sejit Kong. Tentu saja kami tahu benar siapa engkau. Engkau adalah sejit Kong, peranakan Uigur yang berhasil mempelajari ilmu-ilmu yang tinggi, akan tetapi menjadi hamba iblis dan tidak pantang melakukan segala macam kejahatan demi mencari nama besar dan harta kekayaan. Engkau berjuluk si tangan api, iblis tangan api karena engkau memiliki ilmu yang membuat kedua tanganmu mengandung panasnya api. Engkau telah mengacau di timur, membunuh banyak tokoh pendekar, mengalahkan para pimpinan partai persilatan, mengaduk-aduk dunia persilatan dengan kekejaman dan kecongkakanmu, kata Ciusian Tongkuwi. Engkau pun ahli pedang yang sukar dikalahkan. Entah berapa ratus orang roboh oleh tangan dan pedangmu. Entah berapa banyak darah yang telah diminum pedangmu. Engkau bukan manusia, melainkan iblis sendiri, karena itu engkau harus bertanggung jawab terhadap para pimpinan partai-partai persilatan besar, kata Kiam Sian Loh San. Sejit Kong, engkau menggunakan sihir untuk mencuri pusaka dari gudang pusaka istana. Engkau berdosa besar, bukan saja terhadap Kaisar, akan tetapi juga terhadap negara dan bangsa. Baru saja Kaisar Taju telah membebaskan rakyat dari cengkeraman penjajah Mongol. Sepatutnya kita berterima kasih dan bergembira. Akan tetapi engkau bahkan mengganggu dengan pencurian pusaka. Engkau memang keturunan bangsa biadat yang tidak tahu terima kasih, pekmausi Antiloki yang biasanya halus itu pun kini mencela dengan kata-kata yang keras. Hal ini tidaklah mengherankan. Pemimpin rakyat Cugoan Chiang yang berasal dari rakyat petani biasa, telah berhasil memerontak terhadap pemerintah Mongol, bahkan kemudian berhasil menghancurkan dan menghalau penjajah Mongol yang telah menguasai China selama 100 tahun. Tentu saja Cugoan Chiang dianggap pahlawan besar ketika dia mendirikan kerajaan Bengtiau dan menjadi kaisarnya yang pertama berjuluk Kaisar Taku, 1368-1398. Kini sejitkong yang tertawa bergelap dan suara tawanya itu amat dasyat, karena bukan saja mengandung tenaga Hikang yang hebat, juga mengandung kekuatan sihir yang membuat tiga orang Tosu itu harus mengerahkan Shin Kang, tenaga sakti, mereka untuk melindungi diri agar tidak terpengaruh. Hahaha, kalian tiga orang Tosu Jahanam. Sudah tahu betapa semua pimpinan Partai Persilatan Besar tidak ada yang mampu menandingiku, dan kalian tiga orang Tosu tak ternama berani mencariku sampai ke sini? Hahaha, kalau mencari mampus, kenapa susah-susah dan jauh-jauh sampai ke sini? Tentu saja sejitkong tidak tahu bahwa dia berhadapan dengan tiga orang sakti yang selama puluhan tahun memang tidak pernah muncul di dunia persilatan sehelengga ketika dia meraja lelah di timur, dia tidak pernah mendengar nama mereka. Akan tetapi, dia merasa terkejut juga ketika melihat betapa tiga orang Tosu itu tenang-tenang saja dan sama sekali tidak terpengaruh oleh suaranya yang dasyat tadi. Padahal, tidak banyak orang yang akan mampu bertahan, baik terhadap pengaruh KHI Kang maupun ilmu sihir yang terkandung dalam tawanya tadi. Sejitkong, ketahuilah bahwa kami tidak biasa dan tidak suka membunuh orang. Oleh karena itu, mari kita membuat perjanjian. Kalau kami kalah bertanding denganmu, terserah kepadamu mau diapakan kami ini. Kalau engkau hendak membunuh kami pun terserah. Kami tahu akan resiko tugas kami. Akan tetapi, kalau engkau yang kalah, engkau harus menyerahkan kembali semua pusaka istana, dan engkau harus dengan sukarlah mengikuti kami untuk menghadap para pimpinan partai persilatan, kata Pek Mausyantioki. Bagus. Kalian memang sudah bosan hidup. Nah, kalian hendak main satu demi satu atau dengan keroyokan? Bagai ku sama saja ucapan ini saja sudah menunjukkan watak yang takbur dari datuk itu, akan tetapi dibalik itu juga mengandung kecerdikan, karena ucapan itu, kalau diterima oleh orang-orang yang merasa diri mereka memiliki ilmu kepandayan tinggi, tentu akan mendatangkan rasa malu dan tidak enak untuk maju bersama dan melakukan pengeroyokan. Kami bukan orang-orang pengecut yang suka melakukan pengeroyokan, sejitkong, jawab Dewa Rambut Putih. Kami mendengar bahwa engkau memiliki tiga ilmu yang hebat. Pertama ilmu silat tangan kosong, gin keng dan sin keng yang sukar dicari bandingnya. Kedua, engkau ahli pedang yang hebat pula. Dan ketiga, engkau memiliki ilmu sihir yang kuat. Nah, kau akan kami imbangi dengan ilmu-ilmu itu. Pertama, engkau akan ditandingi Dewa Arak dalam ilmu silat tangan kosong. Kedua, engkau akan dihadapi Dewa Pedang dalam ilmu pedang. Dan terakhir, aku sendiri yang akan mencoba kekuatan sihirmu. Bagaimana pendapatmu? Kalau dua orang di antara kita kalah, biarlah kami mengaku kalah, tentu saja syarat ini amat menguntungkan bagi sijitkong. Dia tidak dikeroyok, dan kalau dapat mengalahkan dua orang, biarpun andai kata yang seorang menang, dia tetap keluar sebagai pemenang. Bagus. Nah, majulah kau, tosup pemabok. Aku akan membuat perut gendutmu menjadi kempis ejeknya sambil menghadapi Ciu Sian Tongkowi. Hehehe, perut ini berisi hawa arak, bagaimana engkau akan mampu membuat kempis tanpa terkenagasnya? Heh, heh, heh biarpun tak membadut, namun Dewa Arak tidak pernah lengah karena dia maklum bahwa dia berhadapan dengan seorang datuk sesat yang amat lihai dan licik. Benar saja, belum habis dia tertawa, tubuh tinggi besar itu telah menyerangnya secara curang dan dasyat sekali. Kalau saja dia lengah dan belum siap, siaga, setidaknya serangan itu tentu akan membuat Dewa Arak kelabakan. Namun, dia telah siap siaga dan dengan cepat kakinya bergeser secara aneh dan cepat sekali, dan dia telah berhasil menghindarkan diri dari terkaman lawan, bahkan sambil memutar tubuh dia membalas dengan totokan ke arah lambung lawan. Sejit Kong menangkis sambil mengerahkan Sien Keng untuk mematahkan tulang lengan lawan, juga untuk mengukur sampai di mana kekuatan Sien Keng lawannya yang gerakannya aneh dan seperti ungal-ugalan itu. Dewa Arak justru mengharapkan tangkisannya karena dia pun ingin mengadu Sien Keng. Bukankah mereka berdua memang bertanding mengadu Sien Keng dan Gin Keng, ilmu meringankan tubuh, sambil menguji pula ilmu silat tangan kosong masing-masing? Duk keduanya terdorong ke belakang. Sejit Kong terdorong sampai tiga langkah, sedangkan Dewa Arak terdorong mundur dua langkah. Dari akibat adu tenaga ini saja sudah dapat diketahui bahwa Dewa Arak masih lebih kuat sedikit. Tentu saja Sejit Kong menjadi terkejut bukan main. Tak disangkanya bahwa lawan yang cacingan perutnya ini memiliki tenaga yang demikian kuatnya. Dia tidak tahu bahwa Ciu Sien Tong Kui adalah seorang ahli Sien Keng yang telah menguasai Tian Te Sien Keng, tenaga sakti langit bumi. Dia mengeluarkan teriakan marah dan kini dia mengandalkan Gin Keng, ilmu meringankan tubuh, untuk menyerang lawan. Gerakannya amat cepat sehingga tubuhnya lenyap berubah menjadi bayangan yang menyambar-nyambar. Namun, kembali Dewa Arak mengeluarkan suara tawanya yang nyaring dan dia pun mengimbangi dengan gerakan kaki yang berloncatan, bergeseran dan semua serangan lawan dapat dialakannya. Kalau gerakan lawan amat cepat, gerakannya sendiri amat aneh, seolah-olah setiap gerakan kaki yang bergeser ke sana sini dan berloncatan itu seperti sepasang kaki burung yang amat lincahnya. Dan memang si gendut ini menguasai ilmu meringankan tubuh atau ilmu langkah ajaib yang diberi nama huiniau poan soan, burung terbang berputaran. Pada saat itu, Jubita dan Sin Wan sudah berada tak jauh dari situ, menjadi penonton pertandingan hanya mereka berdualah yang menjadi penonton karena tempat itu sepi dan tidak ada orang lain yang berada di situ. Jubita sengaja berdiri di tempat terbuka agar suaminya dapat melihatnya, karena dia ingin agar suaminya tahu akan kehadirannya sehingga suaminya tidak akan bertindak keterlaluan, tidak akan melakukan pembunuhan seperti yang telah dipesannya tadi. Dan memang sejidkong tentu saja sudah melihat kehadiran istrinya dan putranya. Hal ini membuat dia kurang lewasa bergerak. Biasanya, kalau bertanding, apalagi melawan seorang yang demikian lihainya, dia akan mengerahkan seluruh tenaga dan kepandayan untuk membunuh lawan. Akan tetapi sekarang, istrinya hadir dan tadi istrinya berpesan agar dia tidak membunuh tiga orang tosu itu. Hal ini membuat serangannya tidak begitu ganas. Dia hanya ingin merobohkan dan mengalahkan lawan, tidak mau membunuhnya karena kalau hal ini terjadi, istrinya tentu akan marah. Sejak dia memperisteri Jubita, dia begitu sayang kepada istrinya. Dia merasa amat berbahagia kalau istrinya bersikap manis kepadanya, akan tetapi sorga berubah menjadi neraka baginya kalau istrinya marah dan tidak menyambutnya dengan manis. Setiap orang pria yang normal, siapapun dia, kaya atau miskin, pandai atau bodoh, dari kaisar sampai buruk kecil, yang sudah dewasa, pasti mempunyai suatu kerinduan akan seorang wanita yang dapat dicintanya sepenuh hati. Seorang wanita yang akan membangkitkan kejantanannya, yang akan berbahagia oleh cintanya, seperti tanah subur bagi benih cintanya yang akan bersemi dan tumbuh dengan suburnya. Pria akan selalu merasa bangga kalau ada wanita yang menghargai cintanya, membuat dia merasa jantan, perkasa dan mampu membahagiakan wanita. Demikian pula dengan Sujit Kong. Biarpun dia seorang datuk besar kaum sesat, dia pun seorang pria normal. Sudah kerap kali dia menikah, namun selalu pernikahannya gagal, walaupun kegagalan ini disebabkan oleh wataknya sendiri yang kasar dan kejam. Akan tetapi, sejak dia memperisteri Jubita kurang lebih sebelas tahun yang lalu, atau sepuluh tahun lebih, dia benar-benar menemukan seorang wanita yang memenuhi segala keinginannya. Karena itu, dia pun takut akan kehilangan sikap istrinya, dan ini membuat dia menjadi taat karena takut kalau istrinya marah kepadanya. Tentu saja keadaan Sujit Kong yang demikian itu menguntungkan Dewa Arak. Memang ilmu silat tangan kosong, ilmu meringankan tubuh dan tenaga sakti mereka berimbang, atau Dewa Arak lebih menang sedikit. Kini dengan hadirnya Jubita yang membuat Sejit Kong tidak leluasa bergerak, membuat Dewa Arak lebih unggul. Akan tetapi sebaliknya, Dewa Arak juga tidak ingin membunuh datuk besar itu. Biarpun dia seorang yang berwatak riang gembira dan ugal-ugalan seperti orang yang selalu mabuk Arak, namun dia adalah seorang pertapa yang sudah melepaskan nafsu-nafsunya, terutama sekali nafsu ingin menang dan nafsu membenci dan ingin mencelakai orang lain. Dia tidak mau membunuh, bahkan kalau bisa hanya menangkan pertandingan itu tanpa membuat lawan terluka parah. 50 jurus telah lewat dan pertandingan tangan kosong itu masih berlangsung semakin seru dan hebat. Biarpun mereka berdiri agak jauh. Jubita dan Sinwan dapat merasakan sambaran angin pukulan yang membuat ranting-ranting pohon BL sekeliling tempat itu seperti diamuk angin kuat, bahkan daun-daun kering yang berserakan di bawah beterbangan ketika dua pasang kaki itu bergerak dan berloncaran dengan amat cepatnya. Sukar bagi Jubita untuk membedakan mana suaminya dan mana orang lain dari dua bayangan yang berkelebatan itu. Sinwan yang sejak berusia lima tahun sudah digembleng ilmu oleh ayahnya, sudah dilatih siulian, sama di, sehingga memiliki ketajaman pandangan, biarpun dapat mengikuti gerakan mereka, tetap saja dia tidak dapat menilai siapa yang mendesak dan siapa yang terdesak. Gerakan mereka terlalu cepat. Akan tetapi diam-diam sujit kong mengeluh. Kedua lengannya sudah berubah merah seperti baja membara, dan dia sudah mengeluarkan ilmu silatnya, namun lawannya sungguh tangguh. Lengannya yang mengandung hawa panas membakar itu bertemu dengan sepasang lengan yang kadang keras, kadang lunak akan tetap selalu dingin dan tidak terbakar oleh tangan apinya. Tahulah dia bahwa kalau dia menunjukkan, andai kata dia tidak kalah pun tidak akan kebabisan tenaga, padahal dia masih harus bertanding melawan dua orang lagi yang tentu juga amat lihai seperti si Dewa Arak ini. Mulailah dia ragu-ragu. Dewa Arak melihat keraguannya ini dan tidak ingin menyanyiakan kesempatan. Dia mengerahkan lemu ginkangnya dan kakinya bergeseraneh ke depan, bahkan seolah hendak menerima tamparan tangan kanan sejit kong yang melayang dari atas ke arah kepalanya. Namun, secepat kilat tubuhnya menyelingap ke bawah dan tiba-tiba sejit kong terhuyung ke belakang karena lambungnya telah didorong oleh telapak tangan Dewa Arak. Kalau Dewa Arak menghendaki, dorongan itu dapat saja menjadi pukulan maut yang akan merusak isi perut lawan. Akan tetapi dia hanya mendorong, membuat lawan terhuyung untuk membuktikan bahwa dia menang dalam pertandingan itu. Akan tetapi sejit kong bukanlah orang yang mau mengaku kalah begitu saja. Bahkan selama hidupnya, dia belum pernah mengaku kalah. Sejak dia berguru kepada seorang pertapa sakti di India, dia merasa dirinya tak terkalahkan, bahkan dia tidak pernah mau percaya bahwa dia dapat dikalahkan. Kesombongan merupakan penyakit yang selalu menyeret kita ke alam pikiran sesat. Nafsudaya rendah yang mencengkeram hati dan akal pikiran kita mendorong kita untuk merasa bahwa kita ini yang paling pandai, paling benar, paling baik dan paling segala. Kalau kita pandai, kita membanggakan pikiran kita, kalau kita kuat, kita membanggakan tubuh kita. Kita selalu lupa bahwa kita ini hanya alat. Seluruh tubuh dan hati akal pikiran ini hanya untuk hidup sebagai manusia, alat yang semula dimaksudkan untuk mengabdi kepada jiwa yang menjadi penghuni diri kita. Akan tetapi sayang, alat-alat itu kemudian digelimangi nafsu daya rendah sehingga kita dibawa menyelowing. Alat-alat yang seharusnya dipergunakan oleh jiwa, diambil alih oleh nafsu, diperalat oleh nafsu sehingga apapun yang dilakukan tubuh dan hati akal pikiran, selalu ditujukan untuk memuaskan nafsu daya rendah. Nafsu daya rendah atau setan selalu mengejar kesenangan, memperalat dan menyelewankan kita sehingga membawa pula kita kepada kesombongan diri, kebencian, iri hati, ketakutan, kemurkaan, dan sebagainya. Kalau kita melakukan sesuatu, kita menjadi bangga dan menganggap bahwa kita yang pandai. Kita lupa bahwa kepandaian yang berada di dalam kepala kita itu hanya alat-alat belaka, terdiri dari sel-selot tak, darah dan syaraf. Ada sedikit saja kerusakan pada alat itu, ada satu saja syaraf lembut itu yang putus, maka akan sirnalah semua kepandaian yang kita banggakan semula. Demikian pun kekuatan pada tubuh. Kita membanggakan tubuh kita yang kuat. Padahal, tubuh pun hanya alat dan ada sedikit saja kerusakan pada tubuh, kekuatan yang dibanggakan itu pun sirna. Jelas bahwa kita pandai karena kita diberi kepandaian, kita kuat karena diberi kekuatan. Kita lupa bahwa ada yang memberi. Setan membisikkan kesombongan kepada kita sehingga kita lupa kepada Seng Pemberi. Orang yang sadar akan hal INL, tidak akan berani memuji diri sendiri yang hanya alat, melainkan memuji kepada Seng Pemberi yang telah memberi semua itu kepada kita sebagai alat, memuji kepada Seng Pemberi atau Tuhan yang Maha Kasih, Allah yang Maha Esa. Karena merasa terdesak, sebelum dia dirobohkan, sejitkong sudah meloncat lagi dan kini tangannya memegang sebatang pedang terhunus yang mengeluarkan sinar berkilauan saking tajamnya. Itulah Ginkong Pokiam, Pedang Pusaka Sinar Perak, sebuah di antara benda pusaka yang dicurinya dari gudang pusaka istana. Teranggat, L. Sebatang Pedang lain menangkis pedang bersinar perak yang menyambar ke arah Dewa Arak. Ternyata Dewa Pedang telah meloncat dan menangkis pedang yang menyambar ke arah rekannya itu. Kini, Dewa Pedang dan sejitkong berhadapan, dengan pedang di tangan. Pedang di tangan Dewa Pedang juga mengeluarkan cahaya kekuningan. Pedang itu pun sebuah pedang pusaka ampuh yang bernama jitkong kiam, pedang sinar matahari. Heh, 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 hawe eci yang kwe i sejitkong, engka sudah kalah dalam pertandingan pertama denganku. Lihat saja baju lambungmu, kata Dewa Arak yang sudah meloncat jauh ke belakang, mengambil guci araknya dan minum arak dari gucinya beberapa teguk. Sejitkong maklum akan kebenaran ucapan itu dan dia tidak mau lagi melirik ke arah baju di lambungnya yang berlubang sebesar telapak tangan lawan. Dia pun maklum bahwa kalau Dewa Arak menghendaki, tentu bukan hanya bajunya yang berlubang, melainkan lambungnya dan tentu dia telah tewas. Akan tetapi dia tidak mau bicara tentang itu, hanya diam-diam dia merasa heran mengapa ada orang setolol itu, mendapat kesempatan baik tidak mau mempergunakannya. Karena merasa kalau dalam pertandingan pertama, dia harus mengerahkan seluruh tenaga dan kepandainya untuk memenangkan dua pertandingan yang lain. Dia merasa yakin akan menang karena dia memiliki ilmu pedang yang hebat, campuran dari ilmu pedang bangsa kazak yang ahli bertempur itu, dan ilmu pedang dari India. Dia telah mengolah ilmu-ilmu yang dikuasai itu menjadi ilmu pedang yang ampuh sekali, yang selama ini belum terkalahkan. Biarpun ketika dia mengadu ilmu pedang dengan tokoh Kunlun Pai, kemudian tokoh Butong Pai, dia tidak dapat menang dan hanya dapat mengimbangi ilmu pedang lawan, namun dia pun tidak dikalahkan. Dan dia menang dalam perkelahian itu dengan bantuan ilmu sihirnya dan ilmu pukulan tangan api. Hiaraat tanda seru dia mengeluarkan bentakan lantang dan pedangnya sudah menyerang dengan dasyatnya. Karena dia sudah kalah dalam pertandingan pertama, kini Sejit Kong melupakan pesan istrinya, lupa bahwa istrinya berada tak jauh dari situ menjadi penonton. Dia tidak peduli lagi karena kalau dia tidak mampu menang berarti dia kalah dan dia harus menepati janjinya. Menyerahkan kembali pusaka-pusaka itu tidak begitu besar artinya bagi dia, akan tetapi kalau dia menyerah untuk ditangkap dan dibawa ke timur hal, itu sungguh merupakan penghinaan besar dan juga belum tentu para tokoh Partai Persilatan itu akan suka memaafkannya. Dia pasti akan dihukum mati oleh mereka. Oleh karena itu, dia harus memenangkan dua pertandingan berikutnya dan dia akan memaksakan kemenangan itu, kalau perlu membunuh lawannya. Dari gerakan serangan itu taulah Kiam Sian Law San bahwa lawannya nekat dan mengirim serangan maut. Maka, dia pun memutar Jit Kong Kiam untuk melindungi tubuhnya, kemudian membalas dengan tidak kalah dasyatnya. Dua orang ahli pedang itu segera terlibat dalam pertandingan yang lebih menegangkan daripada tadi, karena kini dua pedang itu berkelebatan, lenyap bentuknya menjadi gulungan dua sinar yang menyilaukan mata, saling belit dan merupakan kilat yang membawa maut. Ilmu pedang yang dimainkan Jit Kong memang aneh sekali dan juga amat berbahaya, akan tetapi sekali ini dia menghadapi seorang ahli pedang yang sakti, yang bahkan mempunyai julukan Dewa Pedang. Dari julukan ini saja mudah diketahui bahwa tentu Dewa Pedang memiliki ilmu pedang yang sudah mencapai tingkat yang amat lenggi. Apalagi pedang di tangan Tosu yang sakti itu pun merupakan pedang pusaka ampuh. Kalau Jit Kong tidak memegang pedang pusaka dari gudang Istana Kaisar, pedang lain tentu akan mudah patah kalau bertemu dengan Jit Kong Kiammu pedang yang dimainkan Dewa Pedang itu selain cepat, juga mengandung tenaga Sinkeng yang amat kuat, dapat menekan, membelit dan menempel. Itulah ilmu pedang Jit Kong Kiam Sud, ilmu pedang cahaya matahari, yang selama ini belum terkalahkan. Dua orang itu memang setingkat. Pedang mereka sama-sama kuat dan ampuh sebagai pedang pusaka pilihan. Ilmu pedang mereka pun dasyat dan aneh, sedangkan, dalam hal tenaga, mereka pun seimbang. Sampai seratus jurus lebih, belum juga ada yang nampak kalah atau menang. Mereka saling serang sambil mengerahkan segala kemampuan mereka. Sinar pedang menyambar-nyambar dengan suara berdesing-desing dan kadang bercuitan dan daun-daun pohon di dekat mereka berhamburan seperti disayat-sayat. Sejak tadi, Jubita dan Sin Wan melihat pertandingan dengan hati tegang. Sin Wan mulai merasa khawatir. Tiga orang yang menjadi lawan ayahnya itu, Walaupun tidak main keroyokan seperti belasan orang beberapa hari yang lalu, Namun masing-masing memiliki ilmu kepandayan tinggi, tidak kalah oleh ayahnya. Tadipun ketika selesai bertanding tangan kosong dengan tosu berperut gendut, Dia melihat betapa baju ayahnya di bagian lambung berlubang sebesar telapak tangan. Dia mengerti bahwa hal itu menjadi pertanda bahwa ayahnya teiyah kalah, Dan dia pun kagum bahwa si pemenang itu tidak membunuh ayahnya, bahkan melukainya pun tidak. Dan kini, orang kedua dapat memainkan pedang sedemikian cepatnya, mengimbangi permainan ayahnya. Sejid Kong mulai merasa lelah. Uap putih mengepul keluar dari ubun-ubun kepalanya dan napasnya mulai terengah-engah. Tentu saja daya tahannya kalah dibandingkan Dewa Pedang. Kiam Sian Loh San adalah seorang pertapa yang sejak 20-an tahun hidup bersih, Tubuhnya tidak terlalu diperalat nafsu sehingga tubuhnya menjadi kuat, Tidak seperti sejid Kong yang hidupnya bergelimang nafsu. Karena dia merasa lelah sedangkan lawannya masih nampak segar. Sejid L.T. Kong tahu bahwa kalau dilanjutkan akhirnya dia kalah karena kehabisan napas dan tenaga. Maka, diam-diam dia mengerahkan kekuatan sihirnya, matanya mencorong tajam dan tiba-tiba dia membentak dengan suaranya yang mengandung kekuatan sihir. Robohlah kau tanda seru. Kiam Sian Loh San terkejut sekali karena tiba tubuhnya seperti terdorong kuat, dan biarpun dia sudah mempertahankan diri, tetap saja dia terhuyung-huyung dan hampir saja terjengkang jatuh kalau saja tidak dengan cepatnya pek emau Sian Tioki menangkap lengannya. Tangan api, engkau kembali menggunakan kecurangan. Engkau bertanding pedang dengan Dewa Pedang, bukan bertanding sihir. Kalau engkau hendak memamerkan ilmu sihirmu, akulah lawanmu. Dalam hal ilmu pedang, engkau pun tadi kalah. Buktinya engkau hampir putus napas dan kau menggunakan ilmu sihir dengan curang tegur Dewa Rambut Putih. Dalam keadaan terhimpit Sejit Kong berusaha untuk mencapai kemenangan dengan satu kali pukulan. Dia mengerahkan seluruh tenaga ilmu sihirnya, matanya mencorong, tubuhnya menggigil dan dia membentangkan kedua lengan lalu berkata dengan suara yang lantang dan menggetar, kalian semua belum mengenal siapa aku. Lihatlah baik-baik, aku adalah naga api yang datang untuk membasmi kalian semua. Dia memekik, suara pekikannya melengking nyaring menggetarkan seluruh orang yang berada di situ. Sin Wan yang belum pernah melihat ayahnya bersikap seperti itu, terkejut dan ketika dia memandang dengan penuh perhatian, dia terbelalak. Ayahnya telah lenyap dan di tempat dia berdiri tadi nampak seekor naga yang mengeluarkan api dari mulutnya. Naga itu sebesar orang dewasa, dan panjangnya puluhan kaki. Matanya mencorong, lidahnya yang terjulur keluar itu seperti api membara dan dari mulutnya keluar api bernyala-nyala bercampur asap, juga dari hidungnya keluar api. Sungguh merupakan makhluk yang mengerikan sekali. Naga api Ketika dia menoleh kepada ibunya, agaknya ibunya juga melihatnya, akan tetapi ibunya tidak nampak heran, hanya ngeri dan takut. Melihat ibunya ketakutan, Sin Wan lalu memegang tangan ibunya dan merasa betapa jari-jari tangan ibunya mencengkeram tangannya dan tangan ibunya itu amat dingin. Dewa Arak dan Dewa Pedang sudah duduk bersilah dan memejamkan mati seperti orang melakukan samadhi. Mereka mengerahkan tenaga dan batin agar tidak terpengaruh dan terseret oleh ilmu sihir yang kuat itu, dan dengan memejamkan mati mereka melawan getaran sihir. Akan tetapi, Dewa Rambut Putih berdiri berhadapan dengan Sejit Kong yang sudah berubah menjadi naga api itu. Hahaha, Sejit Kong, permainan kanak-kanak ini tidak ada artinya bagiku Dewa Rambut Putih lalu mengeluarkan sulingnya dan dia menilup sulingnya. Terdengar lengking suara yang turun naik, terdengar aneh dan mengandung getaran kuat sekali. Sin Wan memandang dengan matel, terbelalak, dan biarpun hatinya tegang, namun dia ingin tahu kelanjutannya bagaimana terjadinya pertandangan adu ilmu sihir yang aneh ini. Naga api itu menggereng-gereng dan suara suling melengking-lengking. Akan tetapi, gerengan naga api itu semakin lemah dan akhirnya, nampak asap mengepul dan lenyaplah naga jadi-jadian itu, dan nampak tubuh Sejit Kong. Suara suling pun terhenti dan muka Sejit Kong menjadi merah sekali saking marahnya. Pek Mausian, aku atau engkau yang nampus bentaknya dan dia mengangkat pedangnya tunggi-tinggi di atas kepala, mulutnya berkemat kekemik dan dia berseru lantang. Pek Mausian, nagaku ini akan membunuhmu dan dia melontarkan pedang itu ke atas. Terdengar suara keras seperti ledakan dan pedang itu lenyap, berubah menjadi seekor naga lagi, walaupun tidak begitu menyeramkan seperti naga api tadi, namun naga ini bergerak dengan lincahnya seperti burung terbang dan berputaran di atas, seperti sedang mengintai korban. Melihat ini, Pek Mausian Tioki tertawa lagi. Udara jernih menjadi keruh, langit terang menjadi gelap, munculnya naga jadi-jadian yang jahat perlu diberantas ucapannya terdengar seperti bernyanyi dan dia pun melontarkan serulingnya ke atas. Terdengar lengkingan suara meninggi dan suling itu pun berubah bentuknya menjadi seekor naga putih kekuningan seperti warna suling bambu itu. Kedua naga itu bertemu di udara dan terjadilah pertandingan dan pergulatan yang hebat. Namun, tidak lama, karena terdengar suara Pek Mausian Lantang. Pedang curian harus kembali ke pemiliknya dan kedua naga itu pun meluncur ke bawah, ke arah dewa rambut putih dan lenyap berubah menjadi suling dan pedang yang kini berada di kedua tangan tosu itu. Wajah Sujit Kong menjadi pucat. Dia maklum bahwa dalam ilmu sihir pun dia tidak mampu menandingi Pek Mausian Tioki. Dalam ilmu pedang diakualahan melawan Kiam Sian Loh San, dan dalam ilmu silat tangan kosong dan tenaga Sintang, dia pun terdesak oleh Chiu Sian Tong Kui. Tiga orang lawan itu memang tangguh sekali dan kalau dilanjutkan pun akhirnya dia akan mendapat malu dan akan roboh. Dia mencabut sebatang pisau dari pinggangnya. Melihat ini, tiga orang tosu yang kesemuanya sudah bangkit berdiri itu siap siaga, mengira bahwa Sujit Kong akan mengamuk dan melawan mati-matian. Akan tetapi Sujit Kong memandang kepada mereka penuh kebencian dan suaranya terdengar kaku penuh kemarahan. Sam Sian, tiga dewa, kalian sudah mampu menandingi dan mengalahkan aku, akan tetapi jangan harap aku akan sudi mengembalikan benda-benda pusaka itu dan menyerah untuk kalian tangkap. Tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang boleh membuat aku menyerah dan memaksaku. Ha, 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 ha sambil tertawa bergelak, Hwe Ciyang Kwe Sejit Kong lalu menggerakkan pisau itu. Tiga orang tosu terbelalak keget. Mereka tidak mengira sama sekal bahwa tangan api itu akan mengambil keputusan demikian dekat. Pisau itu, di tangan ahli Sejit Kong, telah menyelinap di bawah tulang iga dan langsung menembus jantungnya sendiri. Dia masih tertawa bergelak ketika roboh dengan metel, terbelalak dan begitu suara tawanya terhenti, dia pun sudah menghembuskan napas terakhir. Ayah, ah, 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 tanda seru Sin Wan menjerit dan lari menghampiri tubuh ayahnya yang menggeletak telentang tak berfernyawa lagi itu. Ayah, ayah tanda seru dia menubruk dan merangkul tubuh yang sudah menjadi mayat akan tetapi masih hangat itu. Dia tidak peduli tangan dan bajunya terkena darah yang bercucuran keluar dari lambung ayahnya. Setelah mengguncang-guncang tubuh ayahnya dan memanggil-manggil akan tetapi ayahnya tetap tak bergerak, mati dengan metel melotot, Sin Wan maklum bahwa ayahnya telah tewas. Dengan terisak dia lalu menggunakan jari-jari tangannya untuk menutup kedua pelupuk metu yang terbelalak itu sehingga sepasang metu itu kini terpejam. Lalu, perlahan-lahan dia bangkit berdiri, memutar tubuh menghadapi tiga orang tosu yang memandang dengan sikap tenang. Kalian, tiga orang pendekta yang kelihatannya saja alim dan baik, akan tetapi kalian telah membunuh ayahku. Aku bersumpah kelak aku akan, Sin Wan, diam kau tanda seru tiba-tiba ibunya membentak dan ternyata ibunya telah berada di sisinya. Sin Wan tidak melanjutkan ucapan sumpahnya yang hendak membalas dendam, dan dia menoleh kepada ibunya, lalu merangkul pinggang ibunya. Ibu, ayah telah tewas tanda seru isaknya. Aku tahu, anakku, ayah telah dibunuh oleh tiga orang jahat itu, hush, diam kau, Sin Wan. Bukan mereka yang membunuh. Ayahmu bunuh diri, kita juga melihatnya tadi, tapi, dia bunuh diri karena tersudut oleh mereka, ibu. Kenapa ibu tidak menyalahkan mereka, dan tidak membela ayah Sin Wan, ayahmu tewas karena olahnya sendiri, wanita itu lalu berlutut dan menggunakan kedua tangan untuk mencabut pisau yang masih menancap di lambung suaminya. Pisau itu berlumuran darah, akan tetapi kini tidak banyak lagi darah mengucur keluar dari luka di lambung. Ibu UU tanda seru Sin Wan berseru kaget melihat ibunya mencabut pisau yang berlumuran darah, dan dia melihat ibunya bercucuran air mata, menangis. Dia pun merasa terharu dan sedih, mengira ibunya menangisi kematian ayahnya. Ibu, ayah mati karena mereka, bagaimana kita tidak menjadi sakit hati? Ibu, jangan menangis, kelak anakmu yang akan, hus, Sin Wan, jangan bercara sembarangan, kata ibunya sambil menghentikan tangis dan menghapus air matanya. Ibumu bukan menangisi kematian ayahmu, sepasang mata anak itu terbelalak. Ibu, apa maksudmu, ibu? Bagaimana mungkin ibu berkata demikian? Ayah amat mencinta ibu dan menyayangku, dan ibu pun mencinta ayah. Kenapa ibu mengatakan bukan menangisi kematian ayahku, Sin Wan, dia ini bukan ayahmu, hehehe, ii, ibu. Apa, apa maksudmu, wajah anak itu berubah pucat dan dia memandang ibunya dengan matlah, terbelalak. Tiga orang tosu itu pun saling pandang dan mereka diam saja, hanya kini mereka duduk bersila, untuk memulihkan tenaga dan juga, untuk tidak mengganggu ibu dan anak itu. Sin Wan, anakku, sekaranglah saatnya ibumu membuka semua rahasia ini, di depan jenazah sejitkong ini. Dengarkan baik-baik dan ingat semua kaptah kataku, anakku. Sepuluh tahun lebih yang lalu, ketika itu usiaku baru delapan belas tahun, namaku Jubaidah dan aku hidup berbahagia di samping suamiku yang baru setahun lebih menjadi suamiku. Suamiku bernama Abdullah dan dia putra seorang kepala dusun di perkampungan bangsa kita, yaitu bangsa Uyghur. Ketika itu, engkau telah berada di dalam kandunganku, Sin Wan, berumur tiga-empat bulan, Ah ah, jadi ayahku, ayah kandungku, yang bernama Abdullah itu tanda tanya suara Sin Wan berbisik kelirih dan dia menoleh ke arah wajah sejitkong, orang yang selama ini dianggap ayahnya, mendiang Abdullah, anakku. Pada suatu hari, sejitkong ini datang ke dusun kami dan dia, dia menginginkan diriku, dia membunuh ayah kandungmu, mendiang Abdullah suamiku itu, ya Tuhan tanda seru Sin Wan menjadi lemas, wajahnya semakin pucat dan matanya seperti tidak bersinar lagi mengamati wajah sejitkong. Orang yang menyayangnya dan disayangnya seperti ayah ini kiranya bahkan pembunuh ayah kandungnya. Tenanglah Sin Wan. Engkau harus mendengarkan penuh perhatian dan ingat baik-baik semua keteranganku ini. Suamiku, Abdullah dibunuh oleh sejitkong ini, dan aku diculiknya. Aku adalah seorang wanita beragama yang taat. Aku sudah bersuami dan biarpun suamiku tewas, aku tidak akan sudi menyerahkan diri kepada pria lain, apalagi kalau pria itu pembunuh suamiku. Menurut suara hatiku, semestinya aku membunuh diri pada saat suamiku dibunuh itu. Akan tetapi, semoga Tuhan mengampuni aku, aku, aku tidak tega karena engkau berada di dalam perutku, anakku. Kalau aku bunuh diri, berarti titik aku membunuhmu pula. Aku ingin engkau terlahir dan hidup, anakku. Aku ingin engkau menjadi saksi tunggal bahwa aku sama sekali bukan wanita yang begitu saja mudah melupakan suami dan menyelewoyang dengan penyerahan diri kepada pria lain, wanita itu memejamkan matu dan menahan agar tangisnya tidak datang lagi. Sin Wan tidak mengeluarkan suara, hanya memegang tangan ibunya, menggenggam tangan itu seolah memberi kekuatan kepada ibunya. Tangan kiri ibunya ringin sekali, sedangkan tangan kanan wanita itu masih memegang gagang pisau yang berlumuran darah sejitkong. Agaknya sentuhan tangan puteranya memberi kekuatan kepada Jubita atau Jubaidah ini dan ia melanjutkan bicaranya. Dia ini memaksaku menjadi istrinya. Dia tidak memaksa dengan kekerasan, melainkan membujuk dengan lembut dan dia nampaknya amat sayang kepadaku. Aku lalu menyerah, akan tetapi, demi Tuhan, semua ini ku lakukan untuk menyelamatkan anak dalam kandunganku. Aku menyerah dengan syarat bahwa dia harus menanti sampai anak dalam kandungan terlahir, kemudian syarat kedua adalah bahwa dia harus menganggap anakku seperti anak sendiri, menyayangnya, dan kalau sampai kelak dia melanggar janji, aku akan membunuh diri. Dan dia, ya Tuhan ampunkan hamba, dia begitu sayang kepadaku, dia memenuhi semua permintaanku, tak pernah melanggar syarat-syaratku. Setelah engkau terlahir, dia begitu sayang kepadamu dan akan merasa benar bahwa dia amat cinta padaku. Maka, terpaksa sekali, walaupun di dalam hati aku menangis dan mohon ampun dan pengertian dari mendiang suamiku, aku menyerah dan menjadi istrinya, kembali wanita ini menghentikan ceritanya, berulang kali menarik napas panjang seperti hendak mengumpulkan kekuatan. Sin Wan memandang bingung. Dia belum cukup dewasa untuk dapat menyelami keadaan ibunya, menjadi bingung dan tidak dapat mempertimbangkan baik buruknya keadaan itu. Akan tetapi, betapapun besar cintanya kepadaku dan sayangnya kepadamu, bagaimana aku dapat mencinta seorang seperti dia, anakku? Bukan saja dia telah membunuh suamiku dan menculiku, akan tetapi dia, oh haha, dia jahat sekali. Dia seorang datuk besar dunia hitam, dia tidak pantang melakukan kejahatan dalam bentuk apapun juga. Hanya satu yang tidak pernah dia lakukan, yaitu mengganggu wanita setelah dia mempunyai aku sebagai istrinya. Hal ini pun karena permintaanku. Aku berulang kali membujuk, namun dia melakukan segala macam kejahatan secara diam-diam, di luar pengetahuanku. Bahkan kabarnya dia menjadi jagoan nomor satu dengan mengalahkan semua tokoh di timur. Dia jahat sekali, anakku, ah haha, bagaimana mungkin aku dapat membalas cintanya? Aku hanya ingin mati, akan tetapi, aku khawatir bahwa kalau aku mati dia lalu bersikap jahat terhadap dirimu. Aku harus menjagamu, dan untuk melindungimu, aku rela menderita lahir batin. Ibu tanda seru sinwan kini merangkul ibunya, dapat merasakan benar betapa besar pengorbanan ibunya terhadap dirinya. Akhirnya aku dapat membujuk dia untuk kembali ke barat sini. Aku tidak tahu bahwa dia telah mencuri benda-benda pusaka dari istana. Aku hanya ingin agar engkau menjadi remaja dan cukup kuat untuk meninggalkan dia, melarikan diri dan selamat dari jangkauannya. Aku baru mau mati kalau engkau benar-benar terbebas dari tangannya, sinwan. Dan sekarang, karena olahnya sendiri, akhirnya dia tewas. Kita bebas, sinwan. Engkau bebas, tidak terancam bahaya lagi, dan aku bebas, aku bebas menebus dosaku selama ini. Aku bebas untuk pergi menyusul suamiku, untuk mengadukan semua ini kepadanya. Ya Allah, ampunilah dosa hamba. Abdullah suamiku, tunggulah aku. Tiba-tiba saja wanita itu lalu menggunakan pisau yang masih berlumuran darah itu untuk menusuk dadanya sendiri sekuat tenaga. Ibu uuuu tanda seru sinwan menjerit dan menangkap tangan ibunya, akan tetapi karena tadinya dia tidak menduga sama sekali bahwa ibunya akan senekat itu, dia lerlambat. Pisau itu sudah menancap di dada ibunya, sampai kegagang dan ibunya terkulai datam rangkulannya, mandi darah. Ibu uuuu, ibu uuuu, ya Allah, tolonglah ibu. Sinwan meratap dan menangis, wanita itu membuka mata, dan senyum lemah menghias bibir yang pucat. Kedua tangannya bergerak lemah ke atas, mengusap air matu dari pipi sinwan. Sinwan, anakku, biarkan ibumu menebus dosa, engkau berjanjilah, akan menjadi mamusia yang baik, taat kepada Allah, tidak jahat, jangan seperti sejitkong, suaranya semakin lemah sehingga berbisik-bisik. Di antara tangis sesenggulkan, sinwan mengangguk. Aku, berjanji, ibu, kemudian, melihat ibunya terkulai lemas dia pun menjerit dan pingsan di atas dada ibunya. Tiga orang tosu yang duduk bersilah itu membuka mati mereka. Pek mausian tioki, si dewa rambut putih, menghela nafas panjang dan dia pun bersanjak dengan suara lembut. Sependek suka sepanjang duka sejumput manis setumpuk pahit ada gelap ada terang ada senang ada susah yang tidak mengejar kesenangan takkan bertemu kesusahan. Tiga orang tosu itu lalu menyadarkan sinwan, dan membantu anak itu mengangkat jenazah sejitkong dan jubita, dibawa ke rumah keluarga mereka. Kepada para tetangga, tiga orang tosu itu mewakil sinwan untuk memberitahu bahwa kematian suami istri itu karena terbunuh musuh yang tidak mereka ketahui siapa. Dua buah peti mati itu berada di ruang depan, namun terpisah jauh, seperti yang dikehendaki sinwan. Peti mati sejitkong berada di sudut kiri ruangan itu, sedangkan peti jenazah jubita berada di sudut kanan. Sinwan berlutut di depan peti mati ibunya, kadang menangis lirih, kadang termenung seperti kehilangan semangat. Hanya karena peringatan dari tiga orang tosu yang membantunya mengurus jenazah. Sinwan memaksa diri untuk membalas penghormatan para pengunjung, yaitu para tetangga yang memberi hormat terakhir kepada suami istri yang tewas secara aneh itu. Mereka hanya mendengar bahwa suami istri itu tewas di tangan musuh mereka, akan tetapi mereka tidak tahu siapa musuh itu dan mereka pun tidak ingin mencampuri urusan itu. Setelah yang datang melayat berkumpul, dua peti jenazah lalu diangkut ke tempat pemakaman. Juga atas permintaan yang sangat dari Sinwan, dua peti jenazah itu dikubur secara terpisah pula, di kedua ujung yang berlawanan dari tanah pekuburan itu. Para pelayat pulang meninggalkan dua gundukan tanah kuburan yang baru, dan yang tinggal kini hanya Sinwan bersama tiga orang tosu samsian, tiga dewa, masih menunggu karena mereka belum selesai dengan tugas mereka. Mereka belum mengambil kembali benda-benda pusaka, dan mereka menanti sampai Sinwan selesai berkabung dan sudah tenang kembali. Sinwan kini menangis di depan makam ibunya, merasa kesepian, merasa khawatir karena secara tiba-tiba dia dihadapkan dengan kenyataan yang amat pahit. Pertama, melihat ayahnya bunuh diri dan tewas, lalu mendengar keterangan ibunya bahwa orang yang dianggap ayahnya itu sama sekali bukan ayahnya, bahkan seorang datuk penjahat besar yang telah membunuh ayah kandungnya dan memaksa ibu kandungnya menjadi istri. Berarti bahwa sebenarnya sejitkong adalah musuh besarnya. Kemudian dia disusul pula dengan kematian ibunya yang membunuh diri pula. Kini dia kehilangan segalanya. Perubahan mendadak yang membuat anak berusia 10 tahun itu menjadi nanar dan gelap, tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Suara tangis sinwan tidak keras lagi karena dia sudah kehabisan suara dan tenaga, akan tetapi masih sesengguhkan dan penuh kesedihan. Makin dia diingat keadaan dirinya yang sebatang keu di dunia ini, makin pedih hatinya, dan makin mengguguk tangusnya. Sunyi senyap di tanah kuburan itu. Hanya tangis sinwan merupakan satu-satunya suara yang hanyut dalam kesunyian. Bahkan pohon-pohon di sekitar tanah kuburan itu tidak ada yang bergerak. Angin berhenti bertiup, entah sedang beriatirahat di mana. Agaknya segala sesuatu ikut pula prihatin melihat duka nestapa yang bertanggung remaja itu. Tiba-tiba suara tangis lirik itu ditimpa suara tawa bergelak. Suara tawa yang lepas dan tidak ditahan-tahan sehingga terdengar janggal karena suasana berkabung itu menurut umum tidak sepantasnya diisi suara tawa sebebas itu. Aneh sekali mendengar suara tangis yang kini dibarengi suara tawa itu. Dewa rambut putih Tioki mengerutkan alisnya dan menengok ke arah rekannya, Dewa Arak Tongkui yang mengeluarkan suara tawa itu. Dewa Arak, apa yang kau tawakan ini tegurnya dengan alis berkerut? Ha, 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 apa yang ku tawakan? Dan apa pula yang ditangiskan anak itu? Apa pula yang membuat kalian berdua berwajah demikian serius dan muram? Ha, 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 tangis dan tawa sama-sama menggerakkan mulut, kenapa tidak memilih tawa daripada tangis? Tangis itu tidak sehat dan membuat wajah kelihatan buruk, sebaliknya orang berwajah jelek pun akan menjadi menarik kalau tertawa, juga menyehatkan. Ha, 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 si Dewa Arak tertawa lagi, kemudian meneguk Arak dari gucinya. Aku mencertawakan semua kepalsuan ini. Kenapa kalau ada kematian lalu ada tangisan? Apa yang ditangisi? Bukankah yang bersangkutan, yang mati malah tidak menangis dan wajahnya nampak tenang dan penuh damai? Sebaliknya, kelahiran disambut tawa gembira, sedangkan yang bersangkutan, begitu terlahir menangisi kelahirannya sampai menjerit-jerit. Ha, ha, ha Tandasru mendengar ucapan itu, seketika Sinwan berhentu menangis. Semua ucapan itu memasuki benak dan hatinya dan berkesan sekali. Dia memang suka sekali membaca kitab-kitab kuno, sejarah, dongeng dan filsafat, juga pelajaran tentang hidup dalam kitab-kitab agama. Belum pernah dia mendengar orang bicara tentang kematian seperti yang diucapkan Dewa Arak itu, apalagi mendengar ada orang tertawa-tawa menghadapi kematian, seolah-olah kematian merupakan peristiwa yang menyenangkan, bukan merupakan peristiwa duka. Dia merasa penasaran sekali dan setelah menghentikan tangisnya, dia lalu memandang kepada Dewa Arak. Maaf, Lociampua, orang tua gagah. Lociampua mencela saya menangis. Salahkah saya kalau menangisi kematian ibu saya yang tercinta suaranya lantang dan menuntut? Dewa pedang dan Dewa rambut putih diam-diam tersenyum. Dewa Arak memang pintar sekali, dapat mengalihkan kesedihan anak itu. Ha, 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 kulihat dulu mengapa kau menangis? Coba katakan, mengapa engkau menangis, anak baik? Namamu Sinwan, bukan? Nah, katakan, Sinwan, kenapa engkau menangis? Maka aku akan tahu apakah tangismu itu wajar ataukah palsu? Saya menangis karena ibu saya meninggal dunia, Lociampua. Bukankah itu wajar ya? Akan tetapi kenapa kalau ibumu mati engkau menangis? Yang kau tangisi itu ibumu ataukah dirimu sendiri apa? Apa maksud Lociampua? Katakan saja, bagaimana isi hatimu? Jenguk isi hatimu dan katakan sebenarnya yang membuat engkau menangis. Karena engkau kehilangan orang yang kau sayang? Karena engkau ditinggal seorang diri dan merasa kesepian? Karena meninggalnya orang kau sayang itu mendatangkan kesedihan karena engkau tidak akan menikmati lagi kesenangan dari orang yang meninggal Sinwan mengerutkan alisnya, berpikir-pikir lalu mengangguk. Memang demikianlah, Lociampua. Hati siapa yang tidak akan bersedih ditinggal mati ibunya yang tercinta? Apalagi setelah mendengar bahwa ayah kandung saya telah tiada. Saya hanya hidup berdua dengan ibu, dan sekarang, ibu meninggalkan saya seorang diri, bagus, jadi engkau menangisi keadaan dirimu sendiri, bukan? Nah, itu namanya jawaban jujur. Air matamu itu kau cucurkan karena engkau merasa kehilangan, karena engkau merasa iba kepada diri sendiri. Air matu itu air matu karena iba diri, karenanya air matu seorang yang lemah. Lemah sekali hatinya, cengeng dan penakut sejak kecil Sinwan digembleng oleh seorang datuk besar seperti tangan api. Biarpun ibu kandungnya selalu menekannya dan mengharuskan dia menjauhi kekerasan, namun bagaimanapun juga, dia digembleng sikap pemberani dan watak gagah seorang ahli silat oleh gurunya yang tadinya dianggap ayahnya sendiri itu. Kini, dicela sebagai orang yang hatinya lemah, cengeng dan penakut, tentu saja mukanya yang tadinya pucat itu berubah kemerahan, matanya mengeluarkan sinar tajam dan hal ini membuat tiga orang sakti itu memandang dengan wajah berseri. Lo Ciam Pua, kenapa Lo Ciam Pua begitu kejam? Lo Ciam Pua mengetahui bahwa baru saja saya kehilangan ibu, bahkan kehilangan ayah yang ternyata tak pernah saya lihat itu, kehilangan segalanya dan Lo Ciam Pua malah mencertawakan saya. Saya bukan lemah, cengeng apalagi penakut ha, 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 bagus sekali dewa arak itu tertawa. Aku tidak mencertawakan engkau, melainkan mencertawakan kepalsuan yang dilakukan oleh sebagian besar orang di dunia ini. Kalau engkau tidak cengeng dan lemah, hapus air matamu dan jangan tenggelam ke dalam ibadiri. Dan tidak perlu engkau menangisi ibumu yang sudah tiada. Bahkan kalau bisa tertawalah, tertawa gembira karena ibumu baru saja terbebas daripada kedukaan hidup. Ingat betapa ibumu menderita lahir batin sejak kematian ayah kandungmu, dan baru sekarang ibumu terbebas dari himpitan penderitaan. Kenapa harus ditangisi saya tidak menaagisi kematiannya itu sendiri, melainkan terharu dan kasihan kalau mengenang betapa selama ini ibu telah menderita hebat dan mengorbankan diri karena saya, he, i, dewa arak, apakah engkau masih mabuk teriak dewa pedang longsan? Anak itu belum juga dewasa, sudah kau ajak bicara tentang hal-hal yang begitu mendalam. Dia bersedih, itu manusiawi, karena dia manusia yang memiliki perasaan. Tidak seperti engkau yang sudah tidak lumrah lagi. Semua orang di dunia ini kalau kematian menangis, apa salahnya dengan itu? Akan tetapi engkau menganjurkan anak ini agar tertawa-tawa ketika ibunya mati. Apakah ingin dia dianggap orang gila? Kalau mau gila, engkau sendiri saja, jangan ajak-ajak anak kecil, ha, 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 lebih baik mabuk dan bicara secara terbuka daripada tidak mabuk dan bicaranya selalu palsu, bersembunyi di balik kedok sopan santun dan peraturan yang pada hakikatnya hanya menonjolkan diri sendiri. Dewa pedang dan dewa rambut putih, kalian sendiri bukan orang-orang yang dicengkeram nafsu, kenapa nampak murung seperti orang berduka? Benarkah kalian berduka karena kematian sejitkong dan ibu anak ini? Terharu setelah mendengar pengakuan ibu sinuan naik, dewa arak, bagaimana orang-orang seperti kita masih terpengaruh perasaan hati dan mudah diombang-ambingkan antara suka dan duka? Tidak, Ciu Sian, Pintu, aku, tidak murung, tidak berduka, hanya termenung heran mengapa orang-orang seperti mereka ini dengan cepat terbebas dari kurungan, sedangkan kita masih harus terhukum entah untuk berapa lama lagi, dia menghela nafas panjang. Dewa arak memandang dewa pedang yang baru saja bicara itu dengan heran. Siantai, damai. Engkau ini Tosu, pendeta Tsu, macam apa? Baru sekarang aku mendengar pendeta Tsu bicara seperti ini. Bukankah biasanya para pendeta Tsu bahkan berlumba mencari obat ajaib untuk membuat kalian berusia panjang sampai seribu tahun atau bahkan tidak akan mati selamanya Pintu tidak termasuk mereka yang suka berhayal dan bermimpi yang muluk-muluk. Pintu juga tidak menyesal, hanya merasa heran akan rahasia alam yang amat gaib ini, saudaraku, bagaimana dengan engkau, dewa rambut putih? Engkau pun tidak nampak tersenyum seperti biasanya. Di mana perginya senyum simpulmu yang manis itu? Apakah engkau juga ikut prihatin dan berkabung suara si dewa arak mengandung ejakan? Pek mausiantioki menggerakkan bibir ke arah senyum, matanya menatap wajah rekannya dengan tajam dan dia menggerakkan telunjuknya menuding muka rekan itu. Dewa arak, engkau selalu ugal-ugalan, akan tetapi terbuka hati dan mulutmu. Seperti juga kalian, aku tidak mau terbelenggu nafsu dan perasaan, tidak mau terikat oleh apapun. Aku hanya termenung memikirkan kebodohan wanita itu. Ia telah mengambil jalan sesat. Bagaimana mungkin ia menebus dosa dengan cara membunuh diri? Itu namanya bukan menebus dosa, melainkan menambah dosa menjadi semakin besar lagi sejak tadi Sin Wan mendengarkan dengan hati tertarik sekali. Tiga orang tua itu mempunyai pandangan yang aneh-aneh, yang berbeda dengan umum, namun Dambiang dia menemukan kebenaran dalam ucapan mereka yang janggal itu. Akan tetapi mendengar ucapan Pemau Siantioki, dia merasa terkejut dan penasaran, juga ingin sekali tahu. Maaf, Lociampuwa. Kenapa Lociampuwa mengatakan bahwa dengan membunuh diri, ibuku berdosa? Bukankah ibuku seorang wanita yang berhati bersih, yang tidak akan sedih di peristri pembunuh suaminya kalau saja tidak ingin menyelamatkan aku? Setelah aku tidak terancam lagi, ibu menebus semua ibitu dengan membunuh diri. Kenapa Lociampuwa menganggap ia berdosa? Ha, 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 ha dewa arak tertawa, anak baik, aku tidak tahu apakah dia berdosa atau tidak, hanya Tuhan yang tahu. Akan tetapi aku tahu bahwa ia bodoh. Picik sekali orang yang membunuh diri. Kita tidak mampu menghidupkan, bagaimana boleh mematikan? Mati hidup di tangan Tuhan, akan tetapi bunuh diri merupakan kematian yang dipaksakan, karena itu, rohnya akan menjadi penasaran. Bodoh sekali ibumu, Sinwan, tidak boleh kau tiru perbuatannya itu. Sinwan masih penasaran dan dia menoleh kepada dua orang pendeta yang lain. Dewa pedang mengelus jenggot dan menggeleng kepala, menarik napas panjang. Bunuh diri merupakan perbuatan sesat. Bagaimana mungkin persoalan dapat diselesaikan dengan bunuh diri? Bunuh diri adalah perbuatan yang penuh nafsu dan nafsu akan melekat terus merupakan pengganggu yang tiada habisnya. Selama dalam kehidupan ini kita tidak mampu membebaskan diri dari ikatan dan cengkeraman nafsu, ibumu patut dikasihani. Anak baik, Sinwan merasa semakin sedih. Sejak muda sekali, sejak berusia 18 tahun, baru saja setahun mengecap kebahagiaan bersama suaminya, ibumu diranggut dari kebahagiaan dan sejak itu menderita siksaan lahir batin, dan sekarang setelah mati masih menanggung dosa dia masih penasaran dan menoleh kepada Dewa Rambut Putih yang pertama kali mengatakan bahwa ibunya telah melakukan dosa karena membunuh diri. Lo Chiang Pual, mendiang ibuku adalah seorang wanita yang saleh, selalu taat kepada Allah, dan juga tak pernah melakukan kejahatan terhadap orang lain. Ia menyerahkan diri kepada pembunuh suaminya dengan hanya satu tujuan mulia, yaitu menyelamatkan nyawa anaknya. Apakah itu dapat dikatakan salah dan dosa karena anak itu bicara sambil memandang kepadanya, Dewa Rambut Putih tersenyum. Sinuan ibumu telah terjebak ke dalam kekeliruan pendapat yang disilaukan oleh tujuan sehingga ia menghalalkan segala care untuk mencapai tujuannya. Tujuannya adalah menyelamatkan anak dalam kandungan, kemudian menyelamatkan anaknya setelah terlahir memang hal itu merupakan kewajiban seorang ibu, memelihara anaknya. Akan tetapi, baik buruk dan benar salahnya bukan terletak dalam tujuan, melainkan dalam caranya atau pelaksanaannya. Karena silau oleh tujuannya, ia memejamkan matu dan menempuh care yang tidak selayaknya ia lakukan. Bagaimana mungkin care yang salah dapat mencapai tujuan yang benar, care yang kotor dapat mencapai tujuan yang bersih. Care merupakan pohonnya, dan tujuan merupakan buahnya. Pohon yang buruk, mana dapat menghasilkan buah yang baik sinuan tertegun. Ucapan kakek rambut putih ini merupakan tusukan yang paling dalam dan membuka mata hatinya. Kasehan ibunya. Ibunya tidak sengaja melakukan perbuatan yang kotor dan salah. Dia harus sedapat mungkin membela lebunya. Akan tetapi, locian pual, bukankah ibu telah berhasil menyelamatkan aku? Andai kata ibu menolak kehendak pembunuh suaminya, bukankah hal itu berarti ibu membunuh aku pula? Padahal, yang terutama baginya adalah menyelamatkan anaknya Sian Chai. Anak baik, mati hidup berada di tangan Tuhan. Kalau dia menghendaki engkau mati, siapa yang akan sanggup menyelamatkanmu? Sebaliknya, kalau dia menghendaki engkau hidup, siapa pula yang akan dapat membunuhmu? Kalimat terakhir ini segera disambar dan dipegang oleh sinuan sebagai bahan pembelaan terhadap membunya dan juga hiburan dalam hatinya. Kalau begitu, locian pual, kematian ibuku tentu juga telah dihendaki oleh Tuhan. Benarkah tentu saja jawab pek mausian tioki dengan pasti? Kalau tidak dikehendaki Tuhan, tentu ia tidak akan mati. Nah, kalau begitu, ibu tidak berdosa. Ibu hanya melakukan sesuatu yang telah dikehendaki Tuhan kata anak itu dengan ada penuh kemenangan. Tiga orang pertapa itu saling pandang dan ketiganya lalu tertawa. Sinuan memandang kepada mereka bergantian dengan heran. Mengapa sambui, Anda bertiga, tertawa? Apakah aku mengeluarkan kata-kata yang tidak benar siantai? Engkau ini seorang anak yang berpemandangan luas dan memiliki bakat baik untuk mempelai ari ilmu tentang kehidupan, sinuan, kata Dewa Pedang. Tidak keliru memang bahwa hidup dan mati berada di tangan Tuhan karena memang Tuhan yang menentukan segalanya. Ada pun sikap menyerah dan pasrah kepada Tuhan merupakan sikap yang sudah sepatutnya dilakukan manusia. Akan tetapi, bukan berarti menyerahkan segalanya kepada Tuhan tanpa kita melakukan apa-apa. Bukan berarti mempersekutu Tuhan, atau bahkan menuntut agar Tuhan bekerja demi kepentingan kita. Tuhan menciptakan kita terlahir di dunia ini lengkap dengan semua alat untuk hidup, untuk bekerja, untuk berihtiar mempertahankan hidup, untuk memuja Tuhan melalui segala perbuatan kita. Kalau kita tidak berbuat apa-apa, itu berarti kita melalaikan tugas hidup kita. Karena kita diberi hati akal pikiran, diberi pengertian tentang baik-buruk, tentu saja menjadi tugas kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik di dunia ini. Berarti kita membantu pekerjaan Tuhan. Bagaimana Tuhan dapat membantu kita kalau kita tidak berusaha membantu diri kita sendiri? Maksud lociampu contohnya, untuk dapat hidup kita harus makan dan untuk kebutuhan itu, Tuhan telah menyediakan tanah, air, udara, bahkan bibit tanaman pangan untuk kita. Akan tetapi, untuk dapat mempertahankan hidup dengan makan, kita harus mengolah tanah, menanam, memelihara, memetik hasilnya. Bahkan setelah itu, tugas kita belum selesai. Kita masih harus memasaknya dan kalau sudah menjadi masakan terhidang di depan kita, kita masih harus mengunyah dan menelannya. Kalau kita diam saja, Tuhan tidak akan melakukan semua itu untuk kita. Dan kita diberi pula akal budi sehingga kita dapat mengerti bagaimana care yang terbaik untuk mendapatkan makanan, yaitu dengan bekerja, bukan dengan jalan mencuri atau merampok misalnya. Dalam pelaksanaannya itulah menjadi tugas kita. Tuhan tiada hentinya bekerja. Kita pun harus bekerja. Bukankah segala sesuatu di alam maya pada ini, baik yang bergerak maupun yang tidak hidup, tumbuh dan bekerja? Pohom pun tiada hentinya bekerja, akarnya, daunnya, kembang dan buahnya. Mengertikah engkau, sinuan anak itu mengangguk, lalu menundukan kepalanya. Tiga orang pertapa itu seperti menguat kesadarannya, memuka hatinya dan mengisinya dengan kebenaran-kebenaran yang dapat dia rasakan. Ibunya telah meninggal. Musuh besarnya juga telah meninggal. Semua itu sudah dikehendaki Tuhan, semoga Tuhan mengampuni dosa-dosa ibuku, demikian pikirnya dan teringat akan ajaran ibunya tentang agama Islam, yaitu agama ibunya, dia pun menggumam lirih. Inalilahi wainailahi rojiyun, hem, apa artinya ucapan itu? Sinuan tanya pe'emau siantiyoki. Berasal dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan, demikianlah yang diajarkan ibu kepadaku dalam menghadapi kematian, berasal dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Ha, 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 bagus sekali itu, sinuan kata dewa arak. Itu merupakan penyerahan yang mutlak atas kekuasaan Tuhan. Bagus sekali siantai, semua agama mengajarkan kebenaran dan kebaikan, semua agama mengajarkan bahwa ada sesuatu yang maha kuasa, yaitu yang kita sebut Tuhan. Sekarang, setelah engkau mengerti, kami ingin mengajak engkau pulang ke rumahmu karena ada sebuah urusan penting yang akan kami bicarakan denganmu, sinuan, kata pe'emau siantiyoki. Sinuan memandang kepada pertapa rambut putih itu. Lo ciampuwa tentu maksudkan benda-benda pusaka yang dicuri, ayah teriku dari gudang pusaka istana kaisar itu bukan hem, engkau memang anak yang cerdik, kata dewa pedang dengan kagum. Memang benar, kami adalah utusan dari Sri Baginda Kaisar untuk membawa kembali benda-benda pusaka yang dicuri sejitkong itu, sebentar lo ciampuwa. Aku dulu memberi penghormatan terakhir kepada ayah kiriku, sinuan lalu berlari menuju ke makam sejitkong yang berada di ujung yang berlawanan dari tanah kuburan itu, dan dengan sikap hormat dia memberi penghormatan di depan makam itu. Tiga orang Tosu mengikutinya dan memandang perbuatan sinuan itu dengan sinar matu yang kagum dan mereka mengangguk-angguk. Setelah selesai, sinuan menghadapi mereka. Mari, Samwi lo ciampuwa, akan kuserahkan peti terisi benda-benda pusaka itu kepada Samwi, mereka berjalan meninggalkan tanah kuburan, dan karena tidak dapat menahan keinginan taunya untuk mengenal isi hati sinuan, dewa arak lalu bertanya, Sinuan, kenapa engkau tadi memberi hormat kepada makam sejitkong? Bukankah dia telah membunuh ayah kandungmu dan juga telah menculik dan memaksa ibumu sambil melangkah sinuan menundukkan kepalanya dan menggelengnya, lalu menjawab, Aku harus menghormatinya karena aku teringat akan kebaikannya. Dia selalu baik kepada aku, dan kulihat dia baik pula kepada ibuku, ha, 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 engkau sama juga dengan yang lain, sinuan, menilai kebaikan dari keadaan lahir saja. Kebaikan macam itu palsu adanya, eh, ha, ha, bagaimana lo ciampuwa mengatakan palsu? Aku yang merasakan sendiri dan memang dia amat baik kepada ibu dan aku. Dia lembut dan mentaati ibu, dia menyayangku dan mengajarku dengan sepenuh hati, ha, 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 tentu saja. Tentu saja dia baik kepadamu karena dia harus berbaik, kalau tidak, tentu ibumu tidak akan sudi menyerahkan diri kepadanya. Kebaikan macam itu datangnya dari nafsu, hanya merupakan akal-akalan saja karena kebaikan macam itu berpamerih. Itu bukan kebaikan namanya, melainkan care yang licik untuk mendapatkan hasil sesuatu, ha, ha, ha biarpun masih kecil, sinuan sudah membaca banyak macam kitab, maka dia dapat mengerti apa yang menjadi inti ucapan dewa arak. Dia menjadi semakin kagum kepada tiga orang tua itu dan dia ingin sekali dapat menjadi murid mereka. Kalau dia berguru kepada mereka, dia dapat mempelajari banyak macam ilmu. Bukan saja ilmu silat, akan tetapi juga lima pengetahuan tentang hidup. Mereka melanjutkan perjalanan memasuki kota Yien Ming karena tanah kuburan itu berada di luar kota. Matahari sudah condong rendah ke barat. Ketika tiga orang pertapa dan sinuan tiba di pekarangan rumah itu, mereka terkejut melihat seorang di antara para pelayan mereka rebah di ruangan depan dalam keadaan terluka parah. Sinuan cepat berlutut dekat pelayan itu. Apa yang terjadi tanyanya dan peemau Siantioki yang pandai ilmu pengobatan segera menolong pelayan itu. Selaka, suan muda, lima orang datang dengan kereta, kami kira tamu, mereka menyerbu dan melarikan peti hitam. Itu peti benda-benda pusaka kata Sinuan kaget. Mari kita kejar mereka kata Chiu Sian dan dia lalu menyambar tubuh Sinuan dan berlari cepat seperti terbang saja. Di antara mereka bertiga, memang dewa arak ini yang paling tinggi tingkat ilmu Ginkang, meringankan tubuh yang dimilikinya, maka dia yang memondong tubuh Sinuan. Dua orang Tosu lainnya juga lari mengejar dan sebentar saja mereka sudah keluar dari kota Yien Ning mengikuti jejak kereta yang meninggalkan jalur rodanya di tanah yang agak basah. Karena tiga orang itu melakukan perjalanan cepat sekali, mengerahkan ilmu berlari cepat mereka yang membuat tubuh mereka seperti terbang saja, maka tak lama kemudian mereka sudah dapat menyusul sebuah kereta yang berada tak jauh di depan, di luar sebuah hutan. Agaknya kereta itu hendak memasuki hutan dan bersembunyi sambil melewatkan malam di tempat gelap itu. Dapat dibayangkan betapa kaget hati lima orang yang berada di kereta ketika tiba-tiba mereka melihat tiga orang dan seorang anak laki-laki berdiri menghadang di depan kereta. Seorang di antara mereka, yang menjadi kusir segera membentak dan mencambuki dua ekor kudanya. Dua ekor kuda itu meringkik dan meloncat ke depan, menubruk ke arah tiga dewa dan Sinuan. Dewa arak tertawa, menyambar tubuh Sinuan dan dia sudah meloncat tinggi melewati kuda dan hinggap di atas kereta, sedangkan dewa pedang dan dewa rambut putih menyambut dua ekor kuda itu dengan menangkap kendali di dekat mulut dan sekali tarik, dua ekor kuda itu pun jatuh berlutut dengan kaki depan mereka dan tidak mampu berkutik lagi. Lima sosok bayangan hitam berloncatan dari kereta itu dan ternyata mereka adalah lima orang berpakaian hitam yang rata-rata nampak kokoh dan menyeramkan, berusia antara empat puluh tahun sampai lima puluh tahun, sebatang golok besar terselip di punggung mereka. Dewa arak meloncat turun lagi dan kini tiga orang akakak itu berdiri menghadapi lima orang berpakaian hitam. Sin Wan berdiri agak di belakang Sam Sian, memandang penuh perhatian kepada lima orang itu. Seorang di antara mereka, yang kumisnya melintang sekepal sebelah, melangkah maju dan dengan sikap gagah dan suara menggeledek dia mengajukan pertanyaan sambil menudingkan dua jari tangan kiri ke arah tiga orang kakek. Siapa kalian berani mati menghadang perjalanan kami Heinggoliong, lima naga baju hitam Ciu Siam Si Dewa Arak tertawa. Ha, 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 banyak benar naga di jaman ini. Sekali muncul sampai ada lima ekor. Padahal, di jaman dahulu, naga merupakan makhluk dewa, dipuja sebagai penguasa lautan dan penguasa hujan. Heinggoliong, nama kami tidak ada harganya untuk kalian ketahui. Yang penting kami harap kalian mempertahankan julukan naga sebagai makhluk sakti yang membantu pekerjaan Tuhan dan kembalikanlah peti yang kalian curi dari rumah sejitkong. Lima orang itu otomatis menoleh ke arah kereta sehingga mudah diduga bahwa peti itu tentu disimpan di dalam kereta. Si kumis melintang mengerutkan alisnya mendengar olok-olok kakek yang mukanya merah dan sikapnya seperti pemabukan itu. Agaknya kalian bertiga adalah orang-orang yang mengenal peraturan di dunia kangung. Sejitkong mencuri pusaka, dan kami mencurinya dari dia. Semua itu menggunakan kekerasan. Dan kalian ingin minta begitu saja dari kami?